Saya aja ada kepikiran, apakah saya harus mengurangkan diri, karena kan hati kan, aduh berat ya kayaknya. Halo teman-teman, ini ada produk Vegetable Spring Rolls, makanan sehat dari Pawon Benar Benih. Ini sayurannya asli organik dari kebun mereka sendiri. Di sini ada tiga variasi rasa, yang pertama, eh eh jangan diambil dulu, atuh ini belum selesai. Aduh pakai rebutan segala lagi, ya kehabisan saya. Nah, pokoknya teman-teman langsung cek aja Instagramnya, at Pawon Benar Benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, sobat sinaw sipil, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di segmen Beban Hidup, berbagi bahasan seputar kehidupan. Di sini saya ditemani oleh Avaris. Benar sekali, Avaris. Ya. Di sini, oke, di sini Avaris kebetulan kemarin tim kreatif sudah survei tentang LinkedIn ya. Siap. Jadi ini boleh sambil dibuka ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi di sini namanya ada, nama lengkapnya Avaris Akbar Asidiki, benar? Dikambah ST kalau sekarang. Oh, iya siap, siap, siap. Kebetulan kebetulan baru aja lulus guys. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus di sini ada experience-nya yang paling terbaru ini pada bulan Juni tahun 2022. Jadi staff engineer di PT Tripatra Konsultan. Tripatra Konsultan, benar. Sebagai staff engineer. Oh, berarti sekarang juga masih dong harusnya ya? Sekarang masih, sedang proses. Siap, siap. Terus kalau di sini pengalaman magangnya berarti yang di, ini ya, perusahaan umum jasa Tirta 2? Iya, perusahaan umum jasa Tirta 2 di Purwakarta. Yang dipakai juga course-nya? Dipakai juga. Oh, iya benar-benar. I love PCT 2. Oke, terus ini sudah kita tampilkan akunnya dari AAParis, link kebunnya. Nanti teman-teman Sobat Sino Sivil kalau ada yang mau kepoin langsung aja di cek. Siap. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih? Akhir-akhirnya kan? Sibuk sekarang kan kebetulan perusahaan saya ditunjuk buat jadi staff engineer. Iya. Ditunjuk buat jadi konsultan pengawas. Terus kalau itu apa tuh? Lebih spesifiknya lagi ngapain berarti? Bersesifiknya kalau konsultan pengawas kan, alhamdulillahnya ada berkaitan dengan saya sebelumnya magang kemarin itu tentang supervisi. Iya. Ya, intinya kalau tentang supervisi dan konsultan pengawas itu kan monitoring dan evaluasi progres. Kalau secara garis besarnya gitu. Iya, oke. Terus, berarti kan, ini kan pasti kemarin juga pas ketika magang itu kan berarti logikanya kita itu sambil mengisi waktu luang ya. Ketika kuliah gitu ya, misalnya entah ngisi waktu luang, entah tambah pengalaman seperti janji manusia. Oke, terus berarti kan kemarin selama di kuliah S1, oh iya, Faris ini dulu mentor saya di kepanitian ya guys. Dulu dia koor saya, terus sempat juga membimbing terus ketika saya dulu jadi panitia. Soalnya kuliahnya haihihi, makanya sibuk organisasi. Terus, kalau boleh tahu, ini Mas Faris ini ngambil TA-nya apa berarti? Saya ngambil TA-nya di konsentrasi geoteknik. Oh, geoteknik. Geoteknik dengan judul analisis potensi likuifaksi. Kurang linear ya, kerjanya di struktur. Kerjanya di struktur. TA-nya. TA-nya geoteknik. Magangnya di kair. Sumber daya air. Sumber daya air, kurang linear ya, kurang nyambung. Apa-apa, itulah hidup kadang yang suka nanya. Itulah hidup. Oke, terus abis itu, kalau boleh tahu kemarin Mas Faris ini selama di S1 itu kan nggak mungkin kuliah doang dah. Boleh diceritain dikit nggak sih, kayak misalnya mungkin pernah ikut lembaga apa? Kalau panitia mungkin skip dulu ya, kita ngomongin lembaga aja di sini. Tentang lembaga ya, kalau terkait lembaga itu di tahun 2019, saya ikut lembaga dakwah fakultas. Itu ikut jadi staf bagian Humas dan Media. Islamik banget udah tanya ke sini. Islamik ya, alhamdulillah. Terus kemudian lanjut tahun 2020-nya itu saya diamanahi buat jadi kepala departemen di Himpunan Masjidat Teknis Sipil di... Departemennya itu... Pengabdian Masyarakat. Sorry, sorry, saya malah sampai lupa. PM bagian pengabdian masyarakat. Yang hubungannya sama manusia lah, intinya. Begitu. Emang dari dulu nih, Ah Faris ini juga selalu sama masyarakat makanya, hubungan masyarakat. Tapi hubungannya nggak gagal kan? Nggak patah dong. Oh iya, sorry. Hubungan asmara kan, Aris. Oke, kita lanjut ke topi kita seputar magang. Jadi kalau boleh tahu nih, Ah Faris, kemarin itu pertama kali kepikiran mau magang itu kenapa gitu kan? Pasti kan kalau misalnya kita itu melakukan sesuatu, ya ada alasannya, walaupun nggak selalu ada alasannya. Kalau boleh tahu tuh kenapa? Alasannya tuh yang pertama kalau saya kan kebetulan saya sempat ada. Ya ada trouble lah pas lagi dalam mengerjakan tugas akhir. Ada dalam waktu senggang yang lumayan lama, sekitar 4 bulan, 3 bulan lah, kepikiran gitu kan. Masa saya nggak ada progres gitu kan intinya, tapi saya nggak ada kerjaan juga. Jadi akhirnya kepikiran lah buat coba nge-apply magang. Awalnya diajak sama temen saya. Temen saya ngajak, kalau misalkan kita ikut magang gimana gitu. Awalnya saya kan nggak mau kan, soalnya pengen fokus lah kan, saya pengen fokus di tugas akhir. Akhirnya saya, ya cobalah boleh ikut apply. Bejonya, apa Bejonya sebelah di, alhamdulillahnya saya keterima di situ. Keterimanya di? Perung Jasa Tirta. Oke, terus kalau misalnya boleh tahu kan berarti ketika... Saya sambil minum nggak apa? Ya boleh, kalau saya minum aja. Siap, siap. Terus kalau misalnya boleh tahu kan berarti udah nge-apply segala macem. Nah itu kalau progres itu gimana gitu? Progres kita nggak pelanjakan, pasti harus-murus segala macem ini itu. Nah itu boleh diceritakan nggak? Kalau secara normatif kan pasti ada berkas-berkas kelengkapan. Ya, registrasinya segala macem. Ya kalau misalkan sekarang kan kita, apalagi kan kita habis lulus ini kan pasti udah bakal mikir kerja kan. Ya, betul. Paling step awalnya sih kita bikin CV. Ya nggak apa-apa walaupun CV kita kosong, belum ada pengalaman atau apa kan. Seenggaknya kita udah bikin formatnya, nanti tinggal masukin. Atau mungkin nanti Avaris juga bisa ajarin ke teman-teman bikin CV. Boleh, boleh CV yang bagus ya. Yang sesuai dengan standar lah ya. Boleh, boleh. Terus setelah itu setelah kita buat CV itu, ngapain lagi Avaris? Setelah buat CV, kita cari dong tempat yang mau dituju kemana. Nah kalau bisa itu sesuai dengan apa yang kita udah pilih misalkan kuliah saya di teknik sipil. Tapi masa kita mau magang di media? Kalau misalkan emang itu hobi nggak apa-apa. Tapi kan kita ini untuk masa depan kita kan. Dan magang pun ya menurut saya ini kan salah satu bagian dari pembelajaran. Jadi mau nggak mau ya kalau misalkan dari saya pribadi, cari saya magang itu sesuai dengan konsentrasi saya di kuliah. Oke, yang sudah. Berarti intinya linear ya. Linear. Kita pelajari ketika kuliah itu. Terus kalau misalnya udah menunjuk, udah menetapkan tempat di mana kita mau magang, berarti kan nanti ada proses apply segala macam. Nah itu boleh diceritakan juga detail ya. Mungkin secara garis besar gimana ke teman-teman sobat singgung sipil. Ya kan intinya nanti dari pihak lembaga, misalkan pihak A itu kan membuka lowongan. Nah kita tuh bakal ngelengkapi administrasi, berkas, dan lain-lain. Kita kumpulkan berkasnya. Setelah itu kan pasti ada waktu pending tuh nunggu selama seminggu, dua minggu. Ya sisanya tuh tinggal berdoa aja sih. Berdoa keterima atau nggak. Ya soalnya kan kalau kemungkinan berhasil dengan kemungkinan berusaha kan kalau misalkan orang beruntung tuh satu bagi satu. Oh iya. Sedangkan kalau orang yang emang try hard itu bisa satu per sepuluh. Bisa atau bahkan bisa satu per sepuluh juga. Bisa lah rasional lebih kecil ya. Iya. Jadi kadang emang orang yang udah berusaha, udah berproses tuh kadang kalah sama yang beruntung. Cuma itu kan nggak bisa disalahkan. Ya. Jadi tetap kalau dari kita tetap usaha dan juga tawakal. Ancang. Siap. Intinya usaha dan tawakal guys. Tawakal. Mata mantana Rakan DF ini. Siap. Oke. Terus kalau misalkan kayak gitu kan udah segala macem apply keterima. Nah ketika keterima tuh apa yang kemarin Aparius pertama dilakukan gitu. Maksudnya gimana? Kan berarti kan misalnya nih kemarin Aparius udah apply nih ke perum apa PJT itu ya perumah DCT ke-2. Nah ketika misalnya nih dapet announcement oh bahwasannya oh gue keterima nih disini. Nah terus proses selanjutnya tuh ngapain sih kalau sudah keterima tuh ngapain? Proses selanjutnya tergantung tiap perusahaannya sih ya. Oke. Ada yang perusahaan yang interview ada yang langsung ditanya sama HRD nya buat ditentuin. Kalau kemarin kebetulan saya karena masih dalam covid kan? Iya. Jadi harus anti-gen. Oke. Habis anti-gen kita itu dikumpulkan di dalam satu geraha. Satu geraha atau apa ya? Satu pendopo gitu mungkin ya di dalam kantornya itu. Satu unit. Satu unit buat ada pembekalan. Jadi sebelum kita magang tuh kan kita sudah ditempatkan posisinya. Dan posisinya pun kan itu emang kadang pun kita ditempatkan pun bukan di tempat yang kita pingin kadang kan. Ada juga temen saya misalkan kuliah teknik industri tapi diketerima di bagian HR. Kalau itu kan kalau misalkan kita kan yang penting tujuan pertamanya pingin ke sana. Tapi misalkan di lelahnya di jalan ada belok kanan kiri kan ya kita terima aja gitu kan kita jalanin aja. Intinya memang kita tuh ya udah mau dikasih tempat untuk magang. Dikasih tempat untuk belajar gitu. Harusnya kita tetap adjustment juga ya sama tempat kita gitu. Jangan habis karena misalkan kita ah ini gak sesuai dengan passion saya saya gak mau ah enggak. Kalau saran saya ya tetap di jalanin aja proses. Tuh loh wey budak passion. Berarti kan kemarin misalnya Avaris keterima di PJT2 tuh nah kemarin linear apa menyimpang dari yang kuliah ya? Enggak maksudnya kan kalau tadi kan Avaris kan bilang nih bahwasannya tuh misalnya kayak tadi orang jurusannya apa terus jadi tempatinnya dimana. Berarti kan gak linear kan misalnya tadi yang industri jadi HR. Iya iya. Harusnya gak kesitu kanan. Nah tapi kalau Avaris tuh kemarin alhamdulillah linear. Linear berarti gak belok-belok ya. Gak belok-belok ya berkelok dikit lah. Terus berarti kan udah masuk proses segala macem ke udah apply udah registrasi udah selesai udah mulai mau masuk proses magang nah ketika hari pertama magangnya itu itu ngapain atau misalnya garis besarnya ketika magang kemarin itu ngapain mungkin boleh diceritain juga ke audiens. Yang jelas hari pertama magang bukan foto kopi ya. Ya jelas kalau misalkan hari pertama magang kita kan pasti akan dijelaskan lah dari jobdesk kita disana ngapain kan kita gak mungkin kita kerja tapi gak sesuai dengan arahan. Iya betul. Terus kemudian kita dijelaskan juga sejarah perusahaannya bagaimana sistem kerjanya gimana kan itu penting juga kan buat kita nanti kedepannya tuh kita tuh kerja yang gak asal-asalan gitu udah terstruktur lah itu dijelaskan awalnya. Jadi emang kalau misalkan sistem kerja di BUMN itu emang udah struktural sih udah jelas lah intinya sistematikanya kerjanya gimana kita harus ngikutin dengan apa namanya dengan apa tujuan yang dicapainya itu jadi emang sudah jelas. Jadi tenggat waktu masalah matriks schedule itu udah jelas lah ya aku dijelasin itu awal-awal. Berarti terus oh iya nih ada kelewat sedikit ya Faris kalau misalnya menurut Ah Faris itu kemarin perum jasa tirta 2 itu bidangnya kan PSDA. Nah kalau misalnya cakupannya dia itu kemana sih kan mungkin audiens juga perlu tau dong ini kan woi bajunya perum jasa tirta 2 nih kira-kira kemana aja sih ngigup-ngigup. Mungkin bahasanya prospek mungkin ya atau mungkin lebih ke bidangnya tuh apa sih sebenarnya kan. Kalau di perumahan jasa tirta itu emang bidangnya karena emang sumber daya airnya ngambil dari bendungan yang deket kan bendungan Jatilur. Iya Purwakarta berarti ya. Jadi emang lebih ngurus ke bagian ada ngurus maintenance, ada ngurus buat ke pembangkit listrik, sama ada juga ngurus buat AMDK, AMDK itu buat pasar gitu. Jadi air itu bisa diolah kemudian bisa dikembalikan kepada masyarakat. Oh AMDK itu air minum kemasan. Air minum kemasan. Ya itu intinya maintenance terus kemudian menghasilkan listrik juga sama menjual produk dari hasil olahannya. Oke berarti kan secara nggak langsung juga berarti Alvaris ini udah paham kan tempat yang kemarin itu di tempat magang gitu loh ya kan. Insya Allah ya. Iya kan. Oke berdasarkan pesan yang tadi, nah terus berarti selama kemarin magang melaksanakan magang tuh berarti kira-kira tuh secara garis besar tuh lurus atau ada nyipang ya tadi? Ya gimana ya, dibilang lurus juga nggak lurus-lurus amat, tapi nyipang ya nggak nyipang-nyipang amat jadi gimana? Jadi moderat ya di tengah-tengah. Moderat di tengah-tengah. Yang ikuti alur jalannya gimana lah sesuai dengan arahan dari, bukan dosen apa ya bahasanya ya, koordinator. Oke terus berarti kan tadi Alvaris tuh di hari pertama udah dikasih tau jobdesk segala macam tentang bahasa pekerjaan, matrikulasi selama magang mungkin gitu ya bahasanya. Terus kalau misalnya secara garis besarnya tuh aktifitasnya nih, Alvaris tuh ngapain ketika magang tuh? Kalau pingin tau ya, pingin tau pahit-pahitnya kan, awalnya sudah dijelaskan jobdesk, matriks, pas awal saya kerja pun saya kan nggak langsung bisa, otomatis kan kita harus menyesuaikan adaptasi dengan di sana. Ya adaptasi. Saya aja ada kepikiran astagfirullahaladzim, apakah saya harus mengundurkan diri itu kan? Karena kan hati kan? Ya. Aduh berat ya kayaknya. Tapi ya berkat dukungan orang tua, temen, dan gitu-gitu juga kan akhirnya bisa jalan. Ya ada prosesnya itu lah ya. Tapi kalau kegiatannya ngapain aja tuh? Secara garis besar misalnya, mungkin kayak misalnya membantu si supervisinya atau mungkin disuruh tiba-tiba ngerjain laporan apa gitu kan biasanya. Ya intinya, intinya kalau secara garis besar sih kan monitoring dan evaluasi. Jadi misalkan kalau misalkan di perusahaan umum itu mengadakan suatu proyek gitu lah intinya kan. Nanti tuh kita disitu ikut monitoring juga. Jadi pertama terkait berkas kelengkapan. Ya. Itu kan kita yang monitoring dan evaluasi juga. Terus nanti pas ke lapangannya pun ketika akan proses MC nolnya pun kita harus ikut sampai akhirnya juga. Dan pembuatan kalau saya kemarin ikut ke dalam bimbingan teknis tuh kayak ya kita ada bimbingan ke tiap wilayah gitu sih intinya. Dari yang capupan si PJT. Dari capupan PJT nya itu kan dia memiliki beberapa wilayah lah. Itu tuh kita harus bisa, apa ya bahas ya, kita menyebarkan edukasinya itu agar sesuai dengan tujuannya utama yang di perusahaan umum gitu. Berarti kalau berdasarkan penjelasan Avaris tadi intinya lebih ke supervisi ya. Supervisi. Lebih ke pengawasan berarti ya. Pengawasannya emang disitu. Pengawasannya emang disitu. Pengawasannya emang disitu. Biar teman-teman itu lebih menangkap kan. Ya. Kalau kita bahasnya langsung kesana kan. Supesifikanya takutnya teman-teman juga. Ya ya bener sih, bener sih. Secara agar seperti itu. Terus. Kalau misalnya mungkin ada satu hal atau satu moment yang paling berkesan ketika kemarin Avaris malam itu ada gak? Yang paling berkesan ya? Bukan tentang asmara kan? Bukan. Bukan. Beda lagi. Berarti lebih ke tentang apa nih? Kegiatan lagang itu kalau saya ya lebih ke pas kita datang ke lapangannya sih. Karena ketika kita belajar teori di kuliah dengan proses lapangan khususnya kan saya di bagian supervisi otomatis saya harus ketemu orang langsung dimana posisi ini kita umur anggaplah 20-21 lah waktu itu. Sedangkan kita harus menghadapi orang di umur 40-50. Iya. Itu gimana cara kita komunikasi sama orang. Gimana cara apa namanya? Tutur kata bahasa kita itu kan penting banget. Kalau yang aku tangkep sih. Aku jadi banyak belajar tentang itu. Tentang ilmu manusia. Begitu kalau dari saya. Oke. Terus berarti kan itu sudah menyinggung sedikit tentang benefitnya magang kan? Iya. Oke mungkin Avaris mau nambahin lagi. Selain tadi kan Avaris kan udah nyinggung bahwasannya dari magang kemaren. Hal yang baru berkesan tuh salah satunya bisa ngerti cara berkomunikasi ke orang yang lebih tua gitu kan. Apalagi kan dalam satu tim kemaren magang. Mungkin ada lagi misalnya Avaris mau nambahin ke audiens. Apa sih kalau misalnya benefit dari magang ya? Benefit dari magang ya? Iya. Kalau yang saya tangkap tadi kan pertama ada satu sama yang kedua ini yang kalau menurut saya paling penting sih. Urgent ya? Malah paling urgent. Malah paling urgent. Iya. Sedangkan saya kan di situ magang 6 bulan juga. Oh berarti paralel. Paralel. Jadi posisinya mau nggak mau kita harus bisa nge-manage waktu kita pribadi. Gimana caranya manaj waktu itu bonggo kan tergantung dari kitanya. Iya. Kita usahanya gimana nih? Kita mau mengenyampingkan tugas akhir kita fokus untuk magang. Atau misalkan pengen fokus ke tugas magang tapi kita magangnya nggak apa? Nggak maksimal gitu ya. Atau kita mau bagi dua. Kan itu harus ada yang dikorbankan. Iya. Salah satu yang dikorbankannya ya waktu tidur. Oh. Makanya jadi kalau misalkan yang saya pelajari sih dari magang nih. Satu emang cara kita berkomunikasi sama orang. Iya. Sama dua gimana caranya kita bisa manajemen waktu kita. Karena emang bakal kedepannya pas kerja itu bukan cuma tentang kerjaan doang yang kita pikirin kan. Ada masalah A, B, C, D, nah itu kita perlu manajemen waktunya. Oke terus kalau misalnya mungkin relasi-relasi apalagi semuanya jadi bertambung nggak relasinya ketika habis magang kita? Alhamdulillah terasa sih. Relasinya setelah magang dan sebelum magang itu terasa bedanya. Terasa perbedaannya gitu ya. Karena ya sekarang kan relasinya kita dengan orang-orang yang lebih tua. Jadi ya dari cara kita berbahasa aja udah pasti udah jadi berubah kan. Jadi kan kita mengikuti dengan selama kita 6 bulan itu kan pasti ada perubahan kan. Jadi lebih dewasa lah intinya. Terus kalau misalnya tadi kan tata keramah ya tutur balansa terus self-manage yang di YPU sama time managing ya kan. Terus ada juga relasi. Kalau dari segi wawasan pengetahuan ilmu itu bertambah juga nggak harusnya? Pasti bertambah dong kan kalau misalkan kita kan taunya di teori misalkan ada soal ujian misalkan permasalahnya A gitu. Sedangkan di lapangan tuh kita punya masalah A bisa timbul masalah B bisa timbul masalah C. Itu tuh yang harus diselesaikan. Kalau misalkan saya ambil gambaran besarnya kemarin saya bagian supervisi kan ngurusin eceng gondok misalnya. Oh eceng gondok di perayaan gitu ya. Bukan ditumis tapi ya. Eceeng gondoknya dianggut-anggut karena kan itu termasuk limba kan. Ya betul. Ya intinya di situ. Jadi misalkan ada permasalahan terkait perhitungan kubikasi misalnya. Ya. Dari misalkan dari perhitungan gitu kan itu dihitungnya kotak gitu misalnya. Oh dia. Sedangkan di sana tuh karena penimbunan. Karena kan disposal kan. Itu bentuknya trapezium misalkan. Kita kan gak mungkin menghitung otak kan. Ya. Disitu ada perlu penyesuaian. Kita gak bisa harus menyesuaikan dengan yang direncanain gitu kan. Jadi kan mau ngikutin dengan yang di lapangan dengan yang di teori kan gak bisa. Ya. Intinya ya pasti ada penyesuaian kayak gitu-gitu. Ya itu tetap ada landasannya kan ya. Kayak gitu sih. Jadi ilmu yang di teori sama di lapangan tuh berbeda sih. Nah ini menarik lagi kan ada sempat menyinggungnya masalah. Mungkin cara penyelesaian masalah ya. Kalau kemarin yang Avaris tangkep itu cara penyelesaian masalah ketika magang tuh gimana. Maksudnya kan. Mungkin ada yang sampai emosi yang naik atau mungkin gimana gitu pas kemarin tuh. Cara penyelesaian masalah gimana nih Mas? Kan tadi kan maksudnya kan ada penyelesaian masalah yang misalnya tadi yang perhitungan kubikarsia yang bonok itu. Yang awalnya dari kotak kan jadi trapezium. Nah itu kan berarti kan otomatis ada masalah kan di lapangan. Nah itu tuh ketika Avaris ngeliatnya orang-orang di lapangan tuh. Mereka yang nyikapin masalah tuh mungkin bisa dicetakan juga ke temen-temen. Apakah mereka nyikapinnya gimana, gimana gitu loh. Kok tergantung kondisi sih kalau gitu. Ada yang kepalanya tiba-tiba kepincut marah gitu kan. Iya maksudnya. Kalau misalkan emang itu sih. Gimana ya bahasnya. Tergantung kondisi sih kalau kayak gitu. Kalau misalkan emang kondisinya lagi adem ayam gitu. Biasanya kita komunikasi dua arah pun lancar sih. Tapi kalau misalkan pas kondisinya panas, tegang posisinya. Nah disitu pentingnya juga kita harus bisa making decision lah. Making decision tuh kayak nentuin misalkan ini posisi tensi lagi naik nih. Terus masa ya kita mau bales naik juga kan. Gak mungkin kan. Harus ada salah satu yang mengalah atau misalkan menghindari namanya apa ya. Konflik gitu ya. Konflik gitu lah. Jadi kita bisa ngalah satu persatu. Nah misalkan keadaan sudah meredah. Kan kita bisa saling ngasih pendapat, ngasih solusi gitu sih. Oke terus. Berarti kalau misalnya dari penjelasan dari tadi nih sebenernya. Maka gitu tuh bukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat malah bermanfaat banget. Bermanfaat banget. Bermanfaat banget. Berarti kan dari tadi udah penjelasan Avaris ini banyak benefit ya. Itu mungkin benefit yang inget aja posisinya. Ya kalau misalkan di luar itu. Ya kalau misalkan di luar itu masih banyak. Banyak sebenernya kan. Banyak banget sebenernya kan. Banyak banget sebenernya. Tiba-tiba di dapet seluruh depan apa. Waduh mingga lah. Astaga. Intinya mungkin temen-temen juga kalau misalnya ada kesempatan pun. Kalau misalnya ambil lah. Kalau ada kesempatan ambil. Jangan. Jangan. Jangan apa ya bahasanya. Jangan menyianyikan waktu lah. Ya. Misalkan ada kesempatan di depan gitu. Tapi karena kita merasa diri kita belum yakin. Belum. Belum sampai ke tahapan itu. Terus kita. Kita mending gak usah lah. Kalau kata saya sih mending coba dulu aja. Karena. Namanya ilmu itu. Ketika kita kerja tuh bisa dipelajari. Yang saya rasakan di kuliahan dengan di kerja. Itu tuh. Bukannya membandingkan ya. Jadi. Kalau yang saya rasakan tuh. Ilmu yang kita dapatkan itu sekitar. 15%. Sisanya tuh. Cara kita komunikasi sama orang itu. Kan. Namanya kita kerja kan. Kita nyelesaikan suatu masalah yang ada di. Di perusahaan itu kan. Misalkan. Nah itu kan. Mau gak mau kan. Kita harus bisa relasi. Bisa harus bisa komunikasi. Kalau misalkan kita cuma tahu ilmunya nih. Tapi kita misalkan gak tahu dengan orang lain. Gimana ngobrolnya itu kan. Siasnya. Otomatis kan. Ya bukan siasnya. Maksudnya kan kita kadang gak sesuai dengan. Oh ya betul. Mau gak mau. Jadi kita harus belajar komunikasi. Kalau misalkan emang. Kita pas. Awal-awal kuliah gitu. Sampai akhir kuliah. Kita tetep diem gitu kan. Itu. Kalau menurut saya sih agak susah. Jadi harus ada penyesuaian lagi. Harus ada penyesuaian lagi. Sedangkan kalau ada magang nih kan. Oh kamu jadi harus belajar. Aduh saya harus berbenah diri nih. Jadi saya harus lebih aktif lah. Harus apa. Bukan aktif dalam konteks. Organisasi atau dalam apa ya. Tapi. Aktif dalam mengembangkan diri kita sendiri. Self development. Self development. Bahasanya saya susah banget ya. Bahasa Inggris-inggris nyaksel nih. Tapi. Apalagi kalau misalkan. Untuk jadi orang yang bisa berkomunikasi sama orang lain. Kalau masuk humas tuh bisa membantu gak ya. Bisa banget sih. Oh iya iya. Itu penunjang sih. Tapi kan caranya beda-beda. Bisa. Bisa dengan ikut organisasi. Atau misalkan bisa ikut dengan apa lagi kan biasanya kan. Hmm. Ya organisasi enggak. Organisasi sih ya. Ya panitia juga bisa sih. Ya panitia juga bisa. Ya banyak jalan lah menuju Roma lah ya. Oke guys mungkin. Sekian dulu untuk sharing kita di episode kali ini. Menarik sekali tadi kita udah berbincang banyak sama Afaris ini terkait dengan pengalaman magang di. Apa salah satu BUMN. Dan sebenernya kalau misalkan lebih dipolik dalam tuh masih banyak hal menarik ya sebenernya Afaris ya. Banyak sebenernya sih. Cuma mungkin dalam waktu ya. Iya dalam waktu mungkin ada nanti ada episode selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Afaris sudah bersedia untuk datang kesini. Jangan lupa tetap sharing-sharing ya nanti sama kami. Mungkin ada cerita apa di masa depan atau apakah nanti bisa tetap di sharing lagi ke Sobat Sinau Sipil. Siap. Mungkin ada mau sepatah dua patah terakhir buat Sobat Sinau Sipil? Ada yang mau di omongin? Pesan maksudnya? Ya pesan atau apa? Kalau dari saya pribadi sih lebih apa ya lebih harus percaya dengan proses sih. Siap. Kenapa? Karena semua itu nggak ada yang instan sih ordernya. Walaupun mie pun nggak instan ya. Mie aja nggak instan ya. Emang sih dari beberapa sekian orang tuh ada yang benjolah dalam artian beruntung. Tapi kan itu pun kita beruntung kan nggak akan selamanya beruntung. Tuh. Tetap harus ada effort yang dikerjain, tetap harus ada yang kita kerjain lah itulah. Makanya kita butuh proses. Jadi nggak serta-merta gitu loh. Kita pingin misalkan posisi langsung jadi project manager gitu kan. Itu kan harus ada banyak proses yang dilalui. Nggak bisa kita langsung menempatkan satu titik. Ah kok pengen langsung kesini aja? Nggak bisa. Kalau menurut saya sih tetap ya kita harus belajar dari bawah. Jadi kita tahu step by stepnya prosesnya gimana. Setelah kita ngerasa kita cukup baru kita bisa lanjut ke jenjang selanjutnya. Nah itu guys sobat sinaw sipil. Intinya kata Avaris percaya proses nggak ada yang instan walaupun mie pun tidak instan. Siap. Oke mungkin cukup sekian sobat sinaw sipil episode kali ini. Terima kasih kembali kami ucapkan ke Avaris. Jangan lupa tetap ikuti video sinaw sipil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.